Pemirsa mendekati masa berakhirnya Jabatan Kapolres Batak Hari AKBP Bambang Purwanto. Hingga saat ini lebih dari 4 bulan, kasus pembunuhan sadis jadi alami Nashiva, warga Pasar Terusan, gadis usia 20 tahun yang perlu berdebukan titik terang. Nashiva, gadis catik yang tewas dibuduh dengan kondisi yang tidak wajar. Jasad Nashiva ditemukan di lubang bekas galian batu bata pada 27 Februari 2024 dengan kondisi tanpa pusada masih menjadi tanda tanya. Sayangnya hingga saat ini, Polres Batak Hari terbilang gagal mengungkap siapa pelaku dibalik pembunuhan Nashiva. Sementara menunggu hitungan hari, Kapolres Batak Hari AKBP Bambang Purwanto mengakhiri jabatannya sebagai Kapolres Batak Hari dan dimutasi untuk menduduki jabatan barunya. Kapolres Batak Hari AKBP Bambang Purwanto mengakui hingga saat ini anggotanya belum berhasil mengungkap kasus pembunuhan Nashiva. Kapolres Berdali sulitnya mengungkap kasus pembunuhan Nashiva lantaran tidak ada saksi dan barang bukti sehingga polisi tidak mampu mengungkap kasus kia yang berjalan lebih dari 4 bulan. Sekarang kita masih melakukan penyelidikan? Alat-alat bukti mungkin sudah ada yang ditemukan atau bagaimana Pak? Belum ada lebih dari yang ditemukan. Jadi sudah berjalan kurang lebih 4 bulan, Pak ya? 4 bulan. Sejauh ini apa yang menjadi kendala kesulitan kita mengungkap kasus nasibat? Pertama tidak ada saksi itu, mungkin sampai sekarang itu pasti kita masih melakukan penyelidikan sampai sekarang. Untuk dugaan sementara siapa pelakunya? Masih ada lah, cuman kan nggak mungkin lah. Hasil penyelidikan kita langsung sampaikan ke umum kan. Masih ada, sudah ada ya. Tantungnya sudah ada. Cuman nggak mungkin lah kita sampaikan ke umum kan? Berapa orang, Pak kira-kira, Pak? Apanya? Selain itu, Kapolres mengklaim telah mengantungi nama yang diduka sebagai pelaku, yang disinyalir terlibat sebagai pelaku pebuduhan nasibah. Sayangnya dengan minimnya bukti, polisi tidak dapat menetapkan sebagai tersangka. Selamat Ria di Cik TV melaporkan.